Untuk pembentukan papau isi tausa, kita akan bentuk bunga seperti ini, kita balik, kemudian kita roh. Nah ini dia untuk bentuk mawar, untuk isian kacang hijau, kita bentuk seperti ini. Nah ini dia untuk bentuk kacang hijau, untuk isian ayam, disini kita ambil adonan sedikit, nanti kita akan panjangkan. Kemudian kita berikan motif ke bagian atas, dengan cara dipintir. Nah ini dia untuk bentuk isian ayam. Untuk isian kacang, kita bisa bentuk seperti ini. Nah ini dia untuk isian kacang. Nah setelah kita kukus, sekarang waktunya untuk disajikan di atas pering saji. Nah ini dia papau yang kita buat kali ini. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silahkan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!